Guys, parah banget karena konten 2 orang ini rela menabrakkan dirinya di truk sampai akhirnya Jadi ada 2 orang pemuda bernama Abdul dan juga Tony Mereka pengen jadi Youtuber yang banyak dikenali orang Tapi mereka bingung mau bikin konten apa untuk channel Youtubenya Si Abdul juga bercerita kalau ada temannya yang membuat konten menyetok mobil di jalanan Bahkan viewersnya sudah mencapai jutaan Mendengar hal itu, si Tony merasa tertarik dan tidak sabar ingin membuat konten seperti itu Langsung aja tuh, mereka pergi ke jalanan dan memasang kamera terlebih dahulu Kemudian mereka menunggu mobil lewat di jalanan Tidak lama kemudian ada sebuah truk yang melaju kencang Mereka berdua langsung menghadangnya Mereka berpikir kalau truk itu akan berhenti Tapi sayangnya truk itu terus melaju sampai akhirnya si Tony pun tertabrak guys Si Abdul yang selamat dan melihat hal itu langsung melarikan diri karena takut akan disalahkan Setelah kejadian itu, si Abdul sampai masuk di rumah sakit jiwa Karena ternyata dia tidak tenang dan selalu dihantui oleh arwah temannya itu guys Ih serem banget ya Anak cowok ini bercita-cita ingin menjadi astronot sampai akhirnya Jadi guys suatu hari anak cowok ini lewat di sebuah toko dan ingin membeli sebuah teleskop Tapi karena uangnya kurang, dia pun jadi selalu menyisihkan uang sakunya untuk dikumpulkan Dia selalu bermimpi untuk menjadi seorang astronot yang terbang di luar angkasa Meskipun di sekolah teman-temannya pada asik main dan belanja es krim Anak cowok ini diam saja dan terus menabung untuk mengejar impiannya Bahkan dia hanya makan nasi dan telur agar bisa menyisihkan uang sakunya itu Waktu pun telah berlalu Akhirnya tabungan anak ini penuh juga guys Dia pun langsung lari sambil membawa uang ke toko teleskop itu Tapi guys ketika sudah sampai di sana Ternyata harga teleskop itu sudah dinaikkan oleh si penjualnya Aduh kasian banget ya guys Btw cita-cita kalian apa guys? Komen dong Ada si aku rusak dan beruang lagi melewati jembatan di arah yang berlawanan guys Tapi karena badan mereka yang besar Mereka berdua jadi kesulitan lewat dong Mereka berdua gak ada yang mau ngalah dan malah berantem gitu Terus tiba-tiba ada musang di belakang si beruang Musang itu pengen lewat tapi malah dicekik dan dilempar gini dong Sementara itu di belakang rusak juga ada kelinci yang mau lewat Sama dong kelinci itu dilempar juga kayak si musang Karena udah gak ada yang gangguin mereka Mereka pun jadi langsung adu mekanik tuh Eh tapi tiba-tiba si kelinci dan musang lagi pada mutusin tali jembatannya dong Syukurin tuh mereka jadi langsung pada jatuh Setelahnya kelinci dan musang itu pun akhirnya nyebrang tuh Di tengah jalan mereka papasan juga Tapi mereka berdua berbeda guys Mereka gak rebutan gitu Bahkan si musang ngalah dan menunduk agar si kelinci itu bisa lompat guys Dan akhirnya mereka berdua pun bisa melewati jembatan itu tanpa adu mekanik segala Cowok ini gak sengaja lihat air hujan yang turun dari langit Tapi kayak air terjun gitu Dia merasa aneh tapi karena cuaca yang begitu panas Dia langsung mandi gini dong Bahkan ada si cewek datang dan malah ikutan juga Dan karena kelihatannya seru Hujan itu jadi menarik perhatian banyak orang Bahkan Superman juga tertarik tuh Liat nih guys Orang-orang jadi pada mandi disana Tapi ternyata hujan itu bukanlah hujan biasa guys Melainkan hujan itu adalah aliran air yang ada di WC para dewa Ih parah banget ya guys Jadi pada bau deh tuh